Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai pernyataan Yang kemarin disampaikan Oleh ketua BEM UI yang menyatakan bahwa Jokowi adalah king of Leap service Ternyata apa yang dilontarkan Ke publik, ke media itu Mendapatkan respon yang beragam Ada yang menolak Ada yang menerima Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung Dan ini saya pikir sesuatu yang Biasa di alam demokrasi Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat Namun teman-teman Saya melihat positifnya Bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu Adalah ekspresi Ketika melihat situasi negara Seperti saat ini Ada sesuatu yang perlu dibenahi Dan ini langsung menyorot kepada Presidennya yaitu Presiden Jokowi Bahwa Jokowi adalah king of Leap service Dan menurut BEM UI Apa yang disampaikan itu adalah Ada data, ada fakta Yang ia yakin itu adalah benar Artinya apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini Kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan Makanya itu BEM UI mengkritik bahwa Presiden Jokowi adalah king of leap service Nah teman-teman Ketika Masiswa BEM UI ini menyampaikan kritik kepada Jokowi Ini dipanggil oleh biaya rektorat Meminta keterangan Sekaligus meminta kepada Ketua BEM UI itu untuk menghapus Untuk men-take down Apa yang disampaikan di Instagram BEM UI ofisial itu Namun Permintaan dari rektorat ini Ditolak oleh Ketua BEM UI Menolak tidak akan menghapus Terkait postingannya itu Nah setelah itu teman-teman Muncul berita terkait Posisi dari Rektor UI itu Kemudian diketahui bahwa Rektor UI ternyata ini adalah Merangkap jabatan Sebagai komisaris BUMN Padahal sesuai aturan Statuta UI itu Tidak boleh seorang rektor Wakil rektor ini Merangkap jabatan di Badan Usaha Milih Negara Dan hal ini sampai juga Kepada Ombudsman RI Ombudsman menilai Bahwa apa yang dilakukan oleh Rektor UI itu adalah Maladministrasi Jelas Ini akan berhentangan dengan Peraturan yang ada Makanya Ini menjadi sorotan publik Terkait posisinya itu Kalau kemarin itu memanggil Mahasiswa Terkait kritikan kepada Jokowi Kali ini teman-teman Yang melanggar justru Rektornya sendiri Melanggar aturan terkait Posisinya Sebagai Rektor Kenapa harus merangkap jabatan Sebagai komisaris BUMN Bahkan Fadlison kemarin Menyoroti itu Teman-teman Negara bisa bangkrut Kalau Pejabat kita itu Punya Kedudukan Yang lain Artinya Langkap jabatan Negara bisa bangkrut Itu kata Fadlison Teman-teman Nah Terkait Kritikan yang disampaikan BEMU ini Teman-teman Ternyata mendapatkan Respon dari Mahasiswa yang lain Namun Kritikan yang disampaikan Kepada Presiden Jokowi ini Ternyata Membuat Basar ini Marah dan menyerang Kepada Orang-orang yang Mengkritik Presiden Jokowi Kita akan lihat Beritanya teman-teman Kita ambil Berita dari CNN Nasional Dotcom Rame-rame BEM Dukung BEMUI Kritik Jokowi Kita lihat Beritanya teman-teman Badan eksekutif Mahasiswa BEM Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Mulai menyuarakan Dukungan Terhadap BEM Universitas Indonesia Yang mengkritik Sekaligus Menjuluki Presiden Jokowi Sebagai The King of Belief Service Melalui akun Twitter BEMU4 BEM Universitas Payajaran Menyatakan Sikap atas Kritis BEMUI Terhadap Jokowi BEMU4 Menyoroti Tindakan Pihak Kampus UI Yang memanggil Sejumlah Pengurus BEMUI Untuk Mengklarifikasi kritik tersebut BEMU4 Juga menyinggung Dugaan Pertasan Akun Whatsapp Dan media sosial Sejumlah Pengurus BEMUI Jadi ini Ada Pertasan Terkait Whatsapp Dari pengurus BEMUI Teman-teman Tentu ini adalah Sebuah Kejahatan baru Makanya Makanya ini Diungkap oleh BEMU4 Teman-teman Ini menandakan Bahwa Pembungkaman Dan Pelemahan Terhadap Demokrasi Dalam lingkungan Kampus Semakin Menjadi-jadi Padahal Kelebasan Akademik Telah Dijamin Dalam Konstitusi Kata BEMU4 Dalam Unggannya Dikutip Kamis 1 Juli 2021 BEMU4 Mengecam Segala bentuk Pembungkaman Demokrasi Dan Kelebasan Mendesak Birokrat UI Menjamin Kelebasan Berekspresi Dan Mengajak Seluruh Masyarakat Ikut Bersolidaritas Bersama BEMUI Sementara BEM Universitas Yarsi Melalui Unggan Di Akun Twitter Ad BEMYarsi Turut Mengkritik Sikap Jokowi Yang Dinilai Banyak Mengubrat Janji Manis Tanpa Realisasi Serupa Dengan Kritik Yang Disampaikan BEMUI Ini Beberapa Badan eksekutif Mahasiswa Ini Mulai Menyatakan Dukungan Terhadap BEMUI Artinya Mendukung Kritik Yang disampaikan BEMUI Faktanya Hingga kini Banyak Dilakukan Jokowi 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 Tidak Sesuai Dengan Pernyataan Yang Dilontarkan Mulai Dari HAM Pembangunan Pangan Hingga Lainnya Tulis BEM Yarsi Dukungan Terhadap BEMUI Juga Disampaikan Presiden BMKM Universitas Sriwijaya Dewiki Sandi Iapun Mendukung Julukan King of Lip Service Diberikan Kepada Jokowi Kami Berharap Agar Presiden Jokowi Berhenti Untuk Mengibul Dan Serius Mengurus Negara Tutur Dewiki Melalui Keterangan Resmi Rabu 30 Juni 2021 Dewiki Mengkritik Sikap Rektorat UI Yang Memanggil Perwakilan BEMUI Ia Menilai Langkah-langkah Ini Merupakan Ancaman Nyata Atas Pembungkaman Pendapat Di Era Digital Selanjutnya BEM Universitas Erlangga Menyampaikan Apresiasi Terhadap Langkah BEMUI Yang Sudah Berani Menyampaikan Kritik Dengan Tegas Kepada Pemerintah Ketua BEM Universitas Muhammad Abdul Hak Pun Mempertanyakan Sikap Pihak Pihak Yang Antipati Terhadap Aksi BEMUI Ia Menuka Pihak Yang Antipati Itu Adalah Dosen UI Adi Armando Para Pendukung Baser Dan Rektorat UI Nah Ini Teman-teman Mulai Disingkung Oleh Ketua BEM UNER Yang Menyebut Bahwa Ada yang Antipati Terkait Kritik Yang disampaikan Kepada Presiden Jokowi BEMUNER Menyebut Ada Nama Adi Armando Kemudian Para Baser Kemudian Rektorat UI Jadi Rektorat UI Ini Antipati Terhadap Kritik Yang Disampaikan Oleh BEMUI Buktinya Memanggil BEMUI Sekaligus Meminta Untuk Mentechdon Yaitu Postingan Di Akun Instagram BEMUI Ini Bentuk Antipati Terhadap Kritik Mahasiswa Kepada Presiden Jokowi Padahal Presiden Jokowi Tidak Mempersoalkan Kalau Dikritik Oleh Mahasiswa Karena Itu adalah Bagian Epresi Kebebasan Kampus Yang Diungkapkan Oleh Mahasiswa Tetapi Pihak-Pihak Lain Ini Kok Begitu Merespon Yang Negatif Terhadap Para Mahasiswa Yang Mengkritik Presiden Jokowi Disamping Bentuk Dari Kepanikan Kami Melihat Adanya Surat Panggilan Itu Sebagai Upaya Membatasi Pikiran Kritis Dan Kebebasan Berekpresi Sampai Saat Ini Bia UI Belum Banyak Bicara Terkait Polemik Kritik BMUI Kepada Jokowi Kementerian Pendidikan Dan Keberdayaan Riset Teknologi Memastikan Tidak Ada Sanksi Yang Diberikan Kepada BMUI Karena Aksi Tersebut Jokowi Sudah Buka Suara Atas Kritik Tersebut Mantan Wali Kota Solo Itu Tak Mempermasalahkan Kritik Yang Disampaikan Mahasiswa Ia Pun Meminta Universitas Tak Membatasi Mahasiswa Dalam Menyampaikan Ekspresinya Ekspresinya Itu Yang Disampaikan Jokowi Yang Tidak Mempersoalkan Kritikan Yang Disampaikan Oleh Para Mahasiswa Karena Ini Adalah Bagian Kelebasan Berpendapat Di Ruang-ruang Akademik Seperti Yang Ada Di Kampus UI Namun Yang Menjadi Masalah Adalah Ketika Kritik Itu Disampaikan Banyak Pihak Yang Tidak Terima Ada Baser Ada Adik Armando Ada Rektorat UI Yang Antipati Terhadap Kritik Mahasiswa Kepada Presiden Jokowi Padahal Presiden Jokowi Tidak Mempersoalkan Kritik Yang Disampaikan Oleh Para Mahasiswa Namun Pihak-pihak Seperti Inilah Yang Menjadi Penghambat Era Demokrasi Era Kewibasan Berpendapat Dari Para Mahasiswa Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh